ini aja kali pak ya? mungkin kit pump ini kan udah gak asing sama dunia engineering sebenernya dia kan kemana serain sistem elektrik buat gedung, rumah sakit, dll jadi kita langsung ambil jalur cepatnya karena posisi juru udah agak siap pak disini ada modul remote nya jadi untuk pengoperasian nya kita itu cuma karena ada posisi logo kunci jadi remote ini udah ke kunci jadi dia gak bisa dipencet-pencet nah jadi pertama kita kayak mau on-off apa hp? nah sampai logo ini nya ke kunci ke buka baru kita bisa setting dia nah kode L5 ini settingan yang diinginkan tercapainya suhu di hitam pak L5 jadi kita tengah mainkan di plus minus nya apakah dia maksimalnya apa minusnya gitu untuk settingan nya kita buat setting di 50 kalau udah bisa ditanikin kebalik lagi dia setting 50 suhu aktualnya sekarang udah 40 juta maksimalnya 50 berarti? sebenernya maksimal 60 juta bisa tapi ini dibuat 50 juta gimana? kita buat 50 juta nanti kalau misalnya kurang panas bisa di setting ke 55 juta tinggal dinaikan aja langsung ini buat kembalinya nah untuk interval dia hidup untuk dia interval hidup itu kan ada durasinya kalau misalnya suhu ini sudah sampai 55 terus ketika suhu itu down itu otomatis kan bakal ada jeda nya betul pasti ada pertanyaan berapa interval nya itu tekan M ini sampai ada L0 nanti naik dia ada di kode L4 L4 ini dia interval nya 8 derajat jadi ketika 55 berarti dikurangin 8 derajat 47 47 dia udah mau on lagi hitam ini juga sama bisa kita setting juga bak apakah mau dibikin minus dibikin tapi dibikin kurang kalau hotel itu kan kita buat sekitar 5 derajat maksimalnya karena kapansi hotel kan kita gak tau apakah banyak apa enggaknya tapi kalau rumah sakit kita bikin di 8 derajat lah ini tebal nya? ini tebal nya nah iya karena kan pemakaian juga mungkin gak terlalu sekitar kayak hotel kan buat nanti buat nanti mungkin ada yang lebih ditanyakan lagi pak itu kan tadi udah nyatin yang ini ya pak terus kalau mau balikin ke kunci ke kunci tekan ini aja pak lama? kalau enggak kalau ini off kalau dia kunci itu otomatis sendiri pak jadi kayak HP waktu berapa gitu dia udah ngelock sendiri nanti itu kita perlu nyatin itu gak? apa dia dia menguji berapa kalau dia udah bawaan pape nya pak berarti gak bisa disetting ya? gak bisa disetting kalau pape kan bisa disetting berapa detik 15 detik atau ini nah untuk perawatan si hitam ini sendiri pak ya itu kan sama kayak AC itu minimal 2 bulan sampai 3 bulan itu ada pencucian pak yang evaporator evaporatornya kisi-kisi dia buat memaksimalkan si pemanasannya maksimal 2 bulan lah ya? 2 bulan 3 bulan di manual look sudah ada sih pak 2 bulan sampai 3 bulan untuk perawatannya itu doang f-up sama apa? untuk perawatannya sih yang lebih sering itu ke f-up nya karena kalau misalnya posisi ada lagi sebenarnya perawatan yang besar itu ada namanya scaling itu biasanya di 1 tahun 1 tahun 2 tahun itu perlu biaya ketiga pak yang scaling? jadi kalau scaling itu kita itu kayak semacam servis besar pak jadi di dalaman hitam itu kita cuci semua jaringan pipa-pipanya itu ada ada cairan cucian khususnya juga itu biasanya 1 tahun 1 tahun iya tapi untuk yang servis biasanya itu kayak otorasi aja 3 bulan lah minimal harus ada kalau pas kita mau cucian gini itu kan ada pompa ya pak? nggak masalah kalau pompa ini nggak masalah pak ini kan nanti bakal ditutup nah nanti papa bisa ambil kainnya dari sini aja air buat nyuci nya itu oh iya dari sini ini butuh aja betul modal selang langsung aja soal kan ada tekanan dari tanki juga dari pusat kalau kita pas nyuci ini kan nggak ada dimati ya pak? kena apa itu material ini dalam nggak apa-apa seperti perawat yang dalam aman ya? kalau pompa masih aman pak yang penting ini ini juga nanti kan bakal ditutup tutup ya? nggak berarti nggak masalah kan? nggak masalah tapi yang keluar air dari situ panas dingin? oh ini panas pak ini panas ya sesuai semua yang ada di situ tapi kalau kita mau hidup posisi mati dulu ya? tapi posisi mati juga dia mau mati mau hidup nggak jadi masalah sih pak untuk air ngambil di sini aja yang bawah aja yang air dingin air dingin juga sebenernya nggak dingin juga sih karena dia tak mau tercampur sama apa item air balikannya itu berarti kita mau ngambil yang bawah apa yang atas sama aja? sama aja pak sama aja pak ya wes pak gitu doang paling nanti kita balikin langsung ke panelnya yuk ke panel pak soalnya padanya ini kan ada return ya return ini ada kadang kalau airnya nggak ada di jaringan tapi coba nya ya kalau tadi belum kita kanding kan kalau boster belum kanding dia bosternya yang mana pak? kalau boster itu pak yang ke luar bosternya kalau ini tarikan air panas dari bawah dia balik lagi langsung ke inlet air dinginnya jadi gampang karena air panas jadi gampang karena air panas jadi gampang ke sini tidak gampang ke dalam jadi ke dalam nah untuk settingan disininya pak disini kan ada thermocouvelnya ya suhu di return ini emang ada low sheet nya antara heat pump sama instalasi ke bawah ini suhu aktual yang di return itu 35 yang ada di bawah ya betul yang ada di jaringan bawah itu ada 35 derajat ya nah untuk settingan maksimal return ini itu ada di 55 pak sama kayak yang tadi sama kayak heat pump betul tapi nanti ini suhu nya ngecer kayak yang yang sama dapet juga pak kalau dia udah stabil ini belum stabil berarti ya belum stabil karena posisinya kan dia itu rantingnya belakangan kalau hitam tadi dari awal jam 10 kita udah rini kalau ini baru tadi pas boster nyala ini kalau nunggu hitam sama itu berapa selesinya berapa kalau biar stabil kalau dia stabil kurang lebihnya di 3 jam sih pak baru dia dapet pak 3 jam ke depan ini pasti dapet soalnya dia sirkulasi terus posisinya ditambah dorongan dari boster itu iya untuk settingannya sama dia cuma naik naik turun naik turun gak ada password gak ada apa ya gak ada dia langsung jadi yang hijau ini dia settingannya pak agak kurang jelas iya yang panah naik turun ya iya itu posisinya sekarang 50 itu perlu disetting gak pak nah kalau ini tergantung dari enggak ini kan masih ngecar suhu yang samping ya pak betul kalau suhunya belum ngecar selama 3 jam perlu disetting enggak perlu pak soalnya settingannya sama juga kalau ini selisihnya 5 derajat jadi ketika 50 derajat dia dibawa apa 50 derajat pompa nyala terus ini apa itu settingnya pas kapan pas baru mulai nyala apa gimana gitu apa harusnya suhono apa gimana jadi kalau misalnya gini pak kalau untuk keritan ini kita menyesuaikan dari boster jadi kalau boster sudah nyala kurang lebihnya 5 menit lah kita ambil baru kita berani di auto di auto betul karena air otomatis sudah masuk ke jaringan tapi sebelumnya off sebelumnya off sebelumnya off sebelumnya off karena kita gak berani karena kalau misalnya jaringan kosong pasti pompa kita yang tenang nantinya kalau sudah itu baru setting itu baru setting itu baru setting biasanya awalnya sebelum disetting berapa itu pak masih dia di 32an pak tapi kita langsung arahan ke 35 apa gimana enggak langsung ke 55 dia otomatis pak berarti gak usah nyetting gak usah nyetting gak usah nyetting gak usah nyetting gak usah juga pak beda pak dia cuma membaca sensor bawah ya betul sensor ini sensor ini pak untuk otomatis sendirinya dia timer gantian pompa nya itu kita menggunakan kyle pak kalau kyle ini kita kan gak bisa setting kayak timer dia udah bawaan langsung di ASR nya itu 10 menit jadi per 10 menit dia gantian kalau suhu belum tercapai kalau suhunya udah tercapai dia stop sendiri jadi ini 2 pompa transfernya ke bawah nih dari bawah ke atas pak oh dari bawah sirkulasi jadi instalasi yang ke bawah itu kan otomatis ada air yang genang tuh air walaupun di air panas tapi kan dia bakal genang dingin hangat nah dibalikin sama ini masuk lagi ke tanki kita oh untuk tendangan tetep dari monster awalnya ini yang apa itu air yang udah gak sesuai apa itu suhunya gak sesuai dia dia lirin naik lagi di naikin lagi sama pompa ini tapi sirkulasinya kalau sirkulasi hitam itu yang di dalam hitam pak iya buat buat transfer ke gedungnya itu lewat mana jalur-jalurnya oh ini kak oh lewat situ betul tapi ini kan kalau instalasinya ini instalasi ke jaringan ini inlet air dingin ini instalasi ke jaringan ke bawah jadi nanti masuk ke sini dia buat ke bawah itu didorong pakai ground post itu roster ya nah air di bawah yang genang yang dingin itu ditarik lagi sama pompa ini masuk ke tanki sama ini pak ini kan belum ada ini ya wiring diagramnya yang tertentu ya oke nanti gini pak di kita kan ada semacam laporan BA nya juga jadi apa yang kurang nanti bisa dicat biar nanti buat evaluasi kita juga soalnya sebenarnya saya tuh ini yang ketiga kalinya mungkin datang ke sini udah udah beberapa kali komen itu kan mulai dari air tent terus ada termometer yang sebelah sana pecah terus tanki yang penyok pak ya penyok itu sampai sekarang masih belum ada mungkin kalau misalnya udah ke apa BA training ini kan bisa ada kekinian lah mungkin ada yang ini lagi gak pak untuk ininya ada lagi mas kalau buat kalau buat kita maintenance kita tinggal off-offin aja dulu ah betul pak kalau misalnya maintenance tapi maintenance tergantung maintenance nya dulu dia apa pak misalkan ada kebocoran di jalur pipa jalur pipa kan kalau kebocoran di instalasi kita itu kan sebenarnya tadi saya udah bilang ke pak Eko instalasi ritom yang kita instal itu kan adanya di saya mencet orang-orang kalau misalnya ada di bawah otomatis nanti buku-bocoran nya dengan booster pak instalasi nya kalau kebawah tapi kalau ada kebocoran di bawah dia cukup mati kan dari ini kan pak air panas ini pak air panas ini langsung mati kan air dingin itu posisinya ada di sana semua palok-paloknya iya kan kita butuh taunya kalau maintenance gimana nih langkah-langkahnya nih apa yang harus di off dulu gitu kalau yang ini kan ada on-off pak itu ini panel pompas ini apa heater sana pak kalau yang ether bagaimana yang remote tadi pak oh remote doang jadi gak ada panel langsung kayak gini gak ada dia disini tuh power nya itu cuma langsung MCB MCB2 ini pak oh itu buat on-off doang itu MCB heater betul untuk on-off nya semuanya itu ada di remote nya di module-nya nanti itu ditambahin cek belum ada kan di Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.